Rasa sudah manis, renyah, dan enak dimakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Syahuala Nusri Nah, kali ini kami akan menampilkan Ruah Surga dari Nanggerau Aceh Inilah penampakan pohon kurma Yang identik ataupun biasa disebut oleh muslim Sebagai buah ataupun pohon dari Syahuala Dan ada di beberapa surah di dalam Al-Quran Buah ini diturunkan dari masa Ataupun zamannya Nabi Nusa Banyak orang beranggapan bahwa pohon kurma tidak tumbuh Bahkan tidak mau berbuah di iklim tropis seperti Indonesia Bahkan bahwa pohon kurma hanya mampu tumbuh di padang pasir Ataupun timur tengah sana Tetapi untuk saat ini sudah berbalikan Pohon kurma berbuah di iklim tropis Seperti di sini di Aceh Dan di negara-negara lain seperti Thailand Australia Sudah duluan membuahkan pohon kurma Dan ternyata pohon kurma di sini berbuah di usia muda Pohonnya masih pendek Pohonnya masih pendek Usia sekitar 3 tahun Ada yang 2 tahun sudah berbuah Seperti terlihat di video Ini umur pohon masih 3 tahunan berbuah lebat Dan sebagainya sudah kita jarangkan juga Sudah kita petik Di buah muda Ini memasuki fase purtop Jadi memasuki fase mengkal Masih hijau Pohonnya kecil semua teman-teman Seperti terlihat buahnya sudah lumayan besar Dan rata-rata sudah berbuah Sekitar 60% per 100% dari kebun ini Sudah Alhamdulillah sudah berbuah Luar biasa Masya Allah Ini dari tanah seram di Mekah Dari Aceh Ini memasuki fase purtop Alhamdulillah sudah manis Buatkan masih ada ujian-ujian ini Nah teman-teman youtube Mengapa disebut super food Ataupun buah super Karena dalam sebutir kurma Banyak mengandung vitamin, mineral, dan berbagai energi Yang telah diteluti Oleh para peneliti Ini hasil riset para ahli Sehingga WHO menyimpulkan Bahwa buah ini adalah super food Dan sesuai dengan Yang disunakan oleh Rasulullah Rumah banyak mengandung manfaatnya Dari buah muda Sudah bermanfaat untuk Program kehamilan bagi pasangan yang mandul Yang biasanya di Ini di Ini yang masih hijau Masih hijau-hijau guning Jadi buah Buah muda Dan juga yang kuning Dan buah kurma ini Nantinya setelah Tamar Ataupun masak penuh Masak full Ataupun dikeringkan Bisa disimpan bertahun-tahun Jadi Bismillah mengapa Dia disebut sebagai super food Bisa kita bayangkan guys Bisa nanti Bumi ini mengering Tidak ada padi Ataupun gandun yang tumbuh Jadi inilah Salah solusi Pangan Akhir zaman nanti Yaitu buah kurma Dan itu tidak tertutup Kemungkinan Karena semakin hari Bumi semakin panas Sementara kita Tidak lagi bisa Menanam Apalah weja Ataupun tenaman-tenaman Makanan pokor yang lain Jadi inilah nanti Solusinya Kurma Sebatang pohon kurma Nantinya Bisa berproduksi Hingga ratusan kilogram Per patangnya Jadi Pohon kurma 3 tahun Bukan manusia Buah Bawa Sekarang Lebih kurang 120 hari Itu dari Hapapun Terhitung dari Polinasi Kita lihat Teman-teman Lumayan buahnya Besar Doktor Ada Ada yang panjang 4 cm Ada yang 3,7 cm Lebar buah Lebih kurang 2,7 cm Kita lihat Lumayan besar buahnya Sudah seukuran dengan buah yang di Di timur tengah sana Ada seukuran dengan buah Nah Pelinasi youtube Mari kita terus menanam kurma Seperti inilah penampakan Pohon kurma Di kebun kurma Aceh Ini di lembah Barbate Alhamdulillah Insyaallah Nanti Setelah lebaran ini Kita akan Memanen perdana Manen perdana Sekolah kubun Pertama di Indonesia Insyaallah Akan sukses Ini adalah buah kurma Varitas barhi Bibit Asal Pulpul jaringan Jadi persis Seperti Yang dilapiskan Nah sementara Ada juga Kita tanam Yang dari biji Tapi buahnya Tidak beragam Dan tidak Seukuran ini Nah teman-teman Yang ini adalah Buah dari biji Asal biji Thailand Jadi beberapa buah Kemarinya Cukup banyak Jadi banyak tanten yang rontok Seperti kita lihat Banyak buah yang rontok Bagi rasa Alhamdulillah Sudah Seolah yang manis Setelah barhi Bibit Pulpul jaringan Tandanya Panjang Seperti ini Terutama Jadi Pulpul jaringan Mengikuti Apa 90,9% Genetik Untuknya Jadi berbeda Dengan biji Nah teman-teman Kami juga Akan berbuka puasa Jadi Karena kurmanya Sudah manis Sudah enak Jadi kami Petik Untuk Dicitik Berbuka puasa Bersama Bersama di Barbate Hilfad Kafe Insya Allah Semoga Merkah Kafe Amin Nah teman-teman Semua Inilah Barbate Hilfad Kafe Dan ini Yang di Sebelah Kudung kami Jadi Posisi Kudung kami Tidak Jauh Dari Pantai Jadi ini Dekat Hanya Berapa Kilometer Dari Pelabuhan Malahayati Malahayati Port Of Aceh Kejah besar Telah Pelabuhan Subhanallah Pembangan Pemendangannya Yang indah Sujuk Inilah Kudung kami Bermuat Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 See you